selamat menikmati di video kali ini saya akan memperkenalkan alat otomatis untuk kebun hidroponik cara fungsi sih masih belum sempurna ya karena kita sedang menunggu TDS sensor disini PPM yang terbaca masih error ya water time 26 derajat celcius temperatur dari lingkungan 31 derajat celcius humidity 87% alat ini saya buat dengan cara kerja jadi ketika air pada tandon ini berkurang dia akan mengisi otomatis ya bisa dilihat disitu ada palep ini palepnya ini lampung ketika lampung atas turun sama yang di bawah turun ini akan otomatis mengisi air baku ini air baku ya air langsung dari torrent nah untuk saat ini masih belum sempurna karena sedang menunggu TDS sensor ketika TDS sensor sudah datang terus kita program di monitor itu secara kerja dia ketika air berkurang otomatis ngisi air baku kemudian plus ngisi nutrisi A dan B dengan PPM yang sudah kita atur atau kita setting seribu PPM jadi ketika dalam tandon ini PPM nya belum mencapai seribu PPM nantinya akan mengisi ABMIC otomatis proyek ini masih 75% tinggal menunggu 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 TDS sensor saja nah si palep ini akan mengisi otomatis jika si pelantung kita turunin yang bawah juga bisa dilihat teman-teman dia mengisi terlihat ya karena ini airnya masih penuh saya tahan ketika lampungnya naik dia otomatis berhenti mengisi hai 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 Oke mungkin sekian video kali ini nanti saya akan videokan lagi kalau TDS sensornya udah datang dan kita program TDS sensornya dengan takaran 1 liter air akan mengisi 5 mili A dan 5 mili B kemudian dulu video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati